Tapi memang kan di Indonesia kan kita harus mengikuti ya, ini kan proses hukum ya. Dan mati kata memang kalau secara menghubungi Islam saya ini memuliakan anak-anak seperti Pak Nia. Tapi kan karena saya tinggal di Indonesia atau negara rupiah, saya tinggal di bawahnya ada legalitas. Nah karena kalau saya tak punya legalitas, saya kan gak mungkin misalkan Pak Nia punya pasport, Akhirnya dia mau sekolah nanti bagaimana, saya mau asuransi pendidikan juga bingung. Nah ini kan semua memang ya ini negara ya, pentingan negara yang seperti Pak Nia. Karena dia kan warga negara di Indonesia, jadi ya saya harus ikuti semua. Di proses dari ini? Ya karena saya juga ingin sesuai janji saya waktu saya di rumah sakit, WIT pertama kali kan dokternya bilang, bu, tolong Pak Nia, dijadikan dokter. Mereka Pak Nia, internet, saya juga di dokter. Dan saya kan untuk mewujudkan itu saya harus prepare ya, secara saya juga single parent. Karena semua kan saya harus ada asuransi, saya jadi DPR, saya jadi DPR nih anak sudah tercover kegidikannya. Kan semua harus saya pikirin ya, makanya ya satu kerja legalitasnya harus berhasil.